Ada satu pikiran yang mengganjal dalam diri saya ketika Bahuya menjelaskan di tengah-tengah masyarakat ada satu orang yang memang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang munafik, dan termasuk ada yang balelo. Pertanyaan saya ketika di satu masyarakat itu ada santrinya Buya sebagai Ibn Ruh, sebagai anak rohaninya yang ingin menyampaikan kedamaian atas puisi dan ajaran Abu Yasakur, bagaimana pendapat Buya tentang Bilhal, Bilhal pada masyarakat tersebut tentang santrinya Buya itu. Pertanyaan yang kedua, ini tentang emansipasi wanita. Sekedar penyamaan hak antara wanita dan kaum pria yang ada di Indonesia ini, pertanyaannya, lalu apa yang dibutuhkan oleh seorang perempuan ketika persamaan hak dan kewajiban itu sudah ia dapatkan? Lepaskan saja masa lalu, nikmati saja hari ini, serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu, dan menakuti masa depan, engkau kehilangan penikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, bahayah kekasih Tuhan. Jangan sering menoleh ke belakang, nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macam, tetapi akhirnya tertangkap juga, karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan nama saya Zakaria dari desa Jengkok, Kertas Maya. Terima kasih Buya atas pemaparan yang sudah Buya terangkan mengenai tentang bermasyarakat yang baru setelah kita dengar semuanya. Ada satu pikiran yang mengganjal dalam diri saya ketika Bahuya menjelaskan, di tengah-tengah masyarakat ada satu orang yang memang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang munafik, dan termasuk ada yang balenu. Pertanyaan saya, ketika di satu masyarakat itu ada santrinya Buya sebagai Ibnuruh, sebagai anak rohaninya, yang ingin menyampaikan kedamaian atas puisi dan ajaran Abu Yasakur, bagaimana pendapat Buya tentang Bilhal, Bilhal pada masyarakat tersebut tentang santrinya Buya itu. Pertanyaan yang kedua, ini tentang emansipasi wanita. Sekedar penyamaan hak antara wanita dan kaum pria yang ada di Indonesia ini, pertanyaannya, lalu apa yang dibutuhkan oleh seorang perempuan ketika persamaan hak dan kewajiban itu sudah ia dapatkan? Cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya jawab. Sudah dengan yang real saja. Ketika saya bikin pondok pesantren, cadang pinggan di sini. Di tengah saya lagi bangun, ada seorang perempuan yang tidak pakai jilbab, rambutnya terurai, roknya dibelah sampingnya, pahannya kelihatan. Pahannya kelihatan. Dia nanya, ini lagi bikin apa Buya? Bikin apa? Saya bilang, bikin madrasah. Oh iya, yaudah deh, nanti besok saya kirim pasir empat truk. Baikkan. Ada lagi datang pakai udeng-udeng. Mangsa dadi, ya, kata koping, bakal dadi. Dia pertaruhkan telinganya, kalau jadi potong telinga saya. Menyumpahi saya seperti itu. Pakaiannya pakai udeng-udeng. Ya, nggak tahu udeng-udeng itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Udeng-udeng. Pakai sorban gitu. Ada sebagian orang yang, Buya, kalau beli tanah, Mangga silahkan. Harganya silahkan, Buya. Serahkan saja. Harganya harga umum ajalah. Ya, kurang sedikit maka. Buat pondokan, ya. Silahkan. Ada yang bilang, Oh iya, ini separuh aja. Yang separuhnya saya wakafkan. Betul nggak? Ada yang, Silahkan beli. Berapa harganya? Saya bilang, NJOP aja. Harga umum. Ini dua kintal, sebatak. Kamu berapa? Sepuluh kintal. Sengaja mau dijual. Sengaja dinaikan harganya sampai 5 kali lipat. Padahal dia sholatnya rajin. Puasanya rajin. Digirannya rajin juga. Tapi sengaja untuk menghabat, Supaya pondok saya jangan meluas ke utara ya. Hanya kan ke selatan. Terbendung. Ada yang datang kesini pura-pura, Iya. Pura-pura ikut ngaji. Karena ini masih mematai-matai saya. Lalu dilaporkan kepada musuh-musuh saya. Begini, begini, begini. Itu kan realitas sehari-hari. Bukan cerita. Iya. Itu artinya, Bahwa di hidup dunia ini, Kamu punya tujuan apa saja, Punya rencana apa saja, Itu masyarakat tetap menyikapinya akan bervariasi. Antara yang mendukung, yang menolak, Yang berpura-pura, dan ada yang acuh. Itu aja kok. Itu. Dari itu mau, Tidak mesti harus, Tidak mesti harus, Diapan menya. Kadang-kadang juga, Yang menghalang lain kita, Bukan orang lain, Saudara kita sendiri. Betul, Mbak. Orang itu meninggal. Warisannya berbut enggak? Tukaran beli. Sampai ludes habis semua. Habis buat sidang, 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 Habis semuanya. Lebih rela, Uang itu, Dimakan oleh pokor bambu. Daripada dimakan oleh saudara. Terus masyarakat, Barang larat teh. Itu kan, Sifat kemanusiaan kan semacam itu. Kamu juga sama, Di desa kamu, Di sana. Juga kamu, Sikap kamu termasuk, Kepada kia yang ada di sana. Kamu mendukung, Atau memusuhi, Atau pura-pura, Atau, Cuek. Sama. Kalau yang anda mendukung, Mana apa yang mendukung? Ada enggak sih? Dia itu, Sebedang tanah, Atau, Sebagai donator, Nyubang tiap bulan berapa. Kan kita bisa tahu sendiri. Betul enggak? Iya. Dan juga, Di antara orang, Sekitar kita, Bukan sekitar semuanya. Juga selalu ada orang-orang, Yang memanfaatkan. Hanya karena ada perlunya saja. Jadi saya kan kayak golok jadinya. Kalau perlu dipakai, Dipakai. Sudah selesai, Ditaruh lagi kan? Simpen lagi. Seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai, Melusuri kehidupan ini. Karena manusia itu seperti itu. Iya. Dan tidak mungkin, Tidak mungkin. Alias mustahil. Engkau berbuat sesuatu, Yang tidak-tidak menyenangkan semua orang. Enggak mungkin. Pasti ada yang suka, Ada yang tidak suka. Ada yang senang, Ada yang tersinggung, Ada yang marah. Betul enggak? Ketika warungmu laris, Dagangan laris, Apa senang semua orang? Engkau. Iya. Itu maksud saya seperti itu. Kemudian, Emansipasi wanita itu, Di Eropa, Di Timur Tengah, Di Dunia, Kesetaraan, Kebebasan perempuan, Untuk bisa ambil bagian, Dalam, Apa, Tugas-tugas sosial, Hak sipil perempuan, Kita mah, Tidak usah, Berterima kasih, Kepada Eropa, Yang, Memperjuangkan, Emansipasi perempuan, Kita dari dulu juga, Perempuan dan laki-laki, Sudah setara kok. Di Arab, Iya perempuan, Pakai cadar, Kalau di rumah, Dekonsi dari luar, Keluar gak boleh, Dagang gak boleh, Jadi bupati gak boleh, Bekerja di luar rumah, Tidak boleh, Hanya di rumah. Di sini perempuan, Bisa keluar gak? Bisa jadi bupati gak? Digobernur, Jadi menteri, Jadi presiden, Kalau dimana masalahnya? Kita gak ada masalah kok. Karena budaya kita, Sejak awal, Laki-laki perempuan sama kok. Dalam bahasa jelas, Saya katakan. Di Arab, Laki-perempuan beda. Dibedakan, Dalam segala hal. Kalau kita belajar bahasa, Suatu bangsa, Dengan belajar struktur bahasanya, Konjugasinya, Nahunya, Soropnya, Sintaksisnya, Morpologinya, Dari itu saja, Secara filosofis, The language is an ideology. Bahasa adalah suatu ideologi. Bahwa ideologi bangsa itu, Bisa saya pahami dari bahasanya kok. Orang Arab, Kalau bilang, Kamu laki-laki, Anta, Betul gak? Kalau kamu perempuan, Antik. Kalau dia laki-laki, Hua. Kalau dia perempuan, Bahkan ini, Lanang ya syirah, Wadon ya, Syirah. Laki-laki ya kamu, Perempuan ya, Kamu. Laki-laki ya dia, Perempuan juga, Dia. Artinya, Dari sisi filosofis, Kita tidak pernah, Membedakan laki dan perempuan. Paham gak? Jadi, Kita tidak usah, Berterima kasih kepada mereka, Atas, Emansipasi perempuan, Yang ada di Indonesia. Karena kita, Budaya kita sudah, Sudah beremansipasi, Sejak dulu. Ibu saya juga petani, Dia kesawah. Iya, Kadang-kadang pulang malam, Gak ada masalah kok. Bapak saya juga kiai. Iya. Kalau kesawah, Sarunya kan naik, Di atas, Di atas selu, Tuh, Buset tuh, Pahanya kelihatan. Haram gak? Jujur. Ya, Ngasih makan anak-anaknya, Kan gitu. Kan masalah. Ya, Kalau di haram, Gak ada tuh, Perempuan malam-malam, Di ikut ngaji. Ini, Kalau di haram, Haram sana tuh. Gak boleh, Lihat mukanya tuh. Perempuan tuh, Aurat. Tidak boleh dilihat. Al-Qurannya ada. Kullil mu'minina yauddu min absorihim. Katakan kepada orang mu'min, Laki-laki, Tutup matanya, Kalau ngeliat perempuan. Perempuan juga sama. Wa kullil mu'minati yaududna min absorihim. Nah, Tutup gak boleh ngeliat perempuan. Tidak boleh saling melihat. Artinya dibagi. Masuk laki-laki perempuan. Sudah. Jadi di sana, Silahkan ya, Seperti naik haji. Di pasar. Yang dagang, Laki-laki. Yang beli, Laki-laki. Yang dagang BH siapa? Laki-laki. Nah, Kalau istrimu mau beli BH gimana? Ya gak bisa pergi. Yang beli suaminya. Caranya gimana? Bawa meteran. Seperti itu. Jadi artinya bahwa, Emansipasi semacam itu ya. Nah, Hanya, Karena, Pengaruh peradaban Arab ini, Masuk ke Indonesia, Sedikit banyaknya ya, Ada namanya, Asimilasi kebudayaan. Akulturasi budaya. Dan ada. Saling, Pengaruh mempengaruhi. Yang kembali kepada, Keagamaan, Kita pemahaman sendiri. Bapak mati, Bagi waris. Oke, Bagaimana, Saran bagiannya, Laki-laki, Dapat sepikulan, Perempuan dapat, Segendongan. Laki-laki, Dua bagian, Perempuan satu, Bagian. Itu di Arab, Itu di Arab, Itu adil. Atas pertimbangan, Karena anak laki-laki, Kontribusinya, Terhadap ekonomi, Keluarga, Itu jauh lebih besar. Dia ke sawah, Dia membantu orang tua, Dia nunggu toko, Dia tanggung jawab, Untuk melihara orang tua. Segala-galanya, Serba anak laki-laki, Perempuan yang nganggur, Gur. Enggak punya itu, Jadi panteslah, Laki-laki, Dapat dua. Ketika kawin, Laki-laki, Bayar mas kawin. Kalau perempuan, Dapat, Mas kawin. Laki-laki, Wajib memberikan nafkah. Anak perempuan, Kalau kawin, Mendapat nafkah. Atas dasar itu, Maka adil. Anak laki-laki, Dapat dua. Perempuan dapat satu. Tetapi di Indonesia, Yang bantu orang tua, Mengasuh adik-adik yang kecil, Itu anak laki-anak perempuan. Yang ke pasar, Yang masak, Yang nyuci piring, Yang merehab rumah orang tua, Yang pergi jadi TKW, Anak laki-anak perempuan. Anak lakinya kemana? Dua tradisi yang berbeda, Diterapkan hukumnya sama. Ini jadi masalah. Disana anak perempuan, Mas kawinnya itu 5 miliar, Mas kawin itu. Minimal 1 miliar, Mas kawin itu. Disini mas kawin, 15 ribu, Ontan, Sama seperangkat alat sholat. Saya pernah menyampaikan hal ini, Kepada Bapak Menteri, Munawir Sadali, Dan beliau memahaminya. Lalu beliau sampaikan, Di pabrik, Ke masyarakat umur, Di atas mimbar, Dia menyatakan, Bahwa hukum waris, Tidak relevan, Untuk di Indonesia. Langsung diserang oleh semua orang. Habis semuanya. Iya. Betul enggak? Iya. Itu yang jadi persoalan. Ketika menyangkut, Nasib perempuan, Yang berkaitan dengan hukum fikih, Itu tidak bisa dihindari. Pengaruh Arabnya besar sekali. Betul enggak? Anak perempuan, Bisa dikawinkan, Tanpa batas umur. Mangga dibaca kitabnya. Kitab kuningnya sok dibaca. Bolehkah anak perempuan, Dinikahkan umur enam tahun? Boleh. Lima tahun? Boleh. Baru lahir pun? Boleh. Bayangkan. Apakah kita sekarang menerima, Anak perempuan tidak sekolah, Tidak belajar, Tidak punya keterampilan, Langsung dinikahkan. Masih kecil itu. Hanya saja kalau perempuannya itu kurus, Enggak boleh dipakai. Tapi kalau gemuk boleh. Bayangkan. Terus perempuan, Bisa dipaksakan kawinnya. Dipaksa. Suka tidak suka, Yang ngawinkan, Bapak kandung, Dan anaknya anak perawan, Belum pernah nikah, Bapaknya walinya, Wali mujbir, Bisa dipaksakan, Tanpa di... Ini berpengaruh pada kita. Di sana masyarakat Arab tuh, Laki perempuan gak nyampur, Dipisah. Di Indonesia, Sudah mulai, Bergeser. Ketika menikah, Laki-lakinya di hadapan saya, Pan naibnya menyerahkan, Orang tuanya, Menyerahkan kepada saya. Tolong nikahkan anak saya. Karena belinya, Ragu-ragu, Dia tidak mengerti hukum nikah, Jadi tolong kepada saya. Pengantian perempuannya gak ada. Bayangkan, Sudah mulai, Bergeser. Bahwa di acara pernikahan, Ijab Kapol dengan pengantian laki-laki, Perempuannya belum keluar. Alasannya, Masih haram. Belum nikah, Tidak boleh berdampingan. Betul gak? Saya bilang, Eh, Kenapa harus begitu? Yang tiap hari di pasar kita, Campur dengan perempuanku. Di sekolah campur dengan perempuan. Betul gak? Di kantor juga pegawai laki-laki, Perempuan juga campur. Ini orang mau kawin, Ini gak boleh duduk berdampingan. Karena belum-belum nikah. Bayangkan, Seorang perempuan, Akan dinikahkan, Dengan seorang laki-laki, Saat ijab Kapol adalah, Momen-momen yang paling penting, Bagi perempuan itu. Pengen tahu, Nasib dia masa depan dia, Ketika terjadi ijab dan Kapol, Menyaksikan di sampingnya. Ini gak boleh. Bayangkan. Paham gak? Penting gak perempuan, Melihat proses ijab Kapol. Menyangkutkan dirinya, Akan dikawinkan dengan laki. Gak boleh lihat, Gak boleh hadir. Baru kamu sadari. Masuk akal gak? Itu yang jadi persoalan. Ada lagi, Ketika, Bapak sudah menyerahkan, Taukil, Kepada saya. Lalu, Masyarakat swetar, Memerintahkan, Termasuk, Para kienya, Bapaknya itu, Diminta suruh, Supaya, Menjauh. Tidak boleh duduk di, Majelis. Tidak boleh menyaksikan, Pernikahan anak perempuan, Kan gimana lagi? Masa orang tua, Tidak boleh, Menyaksikan, Ijab Kabul, Anak perempuan, Buah hatinya, Dikawinkan dengan laki, Orang tuanya, Bapaknya, Dia boleh melihatnya, Seperti itu. Itu sebetulnya, Kesalahpahaman, Membaca kitab kuningnya, Tidak jelas. Walaya juzo ayakuna syahidan. Ini artinya, Seorang wali, Yang sudah, Mentaukilkan, Kepada orang lain, Untuk menikahkan, Anak perempuannya, Tidak boleh, Bertindak, Sebagai saksi, Bukan tidak boleh, Menyaksikan. Salah paham kan? Salah paham kan? Itu, Masuk akal, Orang tua itu wali. Sudah hanyakan, Kepada saya. Oke, Mana saksinya? Bapaknya yang gak boleh, Masa bapak jadi saksi? Masuk kamu, Yang tidak boleh, Itu jadi saksi, Bukan tidak boleh menyaksikan. Ngeleng ma'oli. Simbolik, Sudah disaksikan. Paham gak? Saya panggil, Duduk sini. Ini gak? Sudah duduk sini. Sudah. Kadang-kadang jengkel juga. Kadang-kadang. Ya semacam itu. Jadi ini, Persoalannya. Sudah. Ada lagi. Ini pengantin. Tarik nafas. Kobil itu. Mungkin hanya setengah menit lah. Setengah detik berang kali. Tarik nafas. Ulang lagi. Ya Allah ya Rabbi. Ini yang bisa betul. Kayak ahli fikir semua. Diulang lagi. Gimana maksudnya? Jadi harus. Harus nyambung. Jadi kobil itu halan. Kobil itu halan. Jadi gak boleh. Kobil itu halan. Kobil itu gak boleh. Jadi halan kobil. Oh gitu. Begitu. Dan ini menyangkut banyak perempuan. Jadi itulah. Saya berulang-ulang mengatakan. Bahwa. Emansipasi perempuan. Hak-hak sipil perempuan. Di Indonesia. Sudah. Mendapatkan hak sipil sepenuhnya. Ya kan. Hanya ketika berurusan dengan. Hukum fikir. Disitulah. Terlihat. Ada perbedaan. Laki dengan perempuan. Betul gak begitu? Iya. Itu persalahannya. Kalau anak laki-laki. Kawin. Kawin aja. Gak ada urusan. Tapi kalau perempuan harus pakai. Pakai wali. Betul gak? Ya kenapa? Ya perempuan. Iya kenapa perempuan ini? Jadi. Martabat perempuan kan direndahkan. Itu persoalannya. Bagaimanapun. Maksudnya begini. Ketika wali itu. Tidak setuju. Bisa kawin gak? Perempuan tadi. Walinya tidak setuju. Bisa kawin gak? Bisa. La nikaha bila waliyin. Kata nabi-nya gitu. Tidak sah nikah tanpa wali. Harus pakai wali. Jadi kalau walinya setuju. Bisa kawin. Kalau tidak setuju. Ya gak bisa. Oke. Kalau seseorang. Manusia. Ternyata untuk memilih teman hidupnya. Tergantung pada keputusan orang lain. Berarti dia merdeka belum? Itu persoalannya. Ya kamu jangan aneh. Bahwa di dalam madhab Abu Hanifah sendiri juga. Itu lebih progresif ya. Dalam pernikahan perempuan. Tidak perlu wali. Bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya. Kalau Imam Shafi'i. Itu bagaimanapun. Ya perempuan. Tidak punya self determination. Tidak punya hak menentukan nasib sendiri. Kan ditentukan oleh walinya. Sisa-sisa belenggu. Perempuan seperti itu. Maka bagaimana. Andaikan tanpa wali. Pernah saya lontarkan. Di hadapan para naib. Responnya begini. Waduh. Kalau pendapat buya dipakai. Bisa kacau balu anak perempuan kita. Saya bilang. Di negara-negara yang bermata Abu Hanifah. Perempuan tidak pakai wali. Kacau tidak di sana? Tidak kok. Ya tetap saja pernikahan. Ya artinya datang melamar sama orang tuanya. Betul tidak? Tidak. Tapi prosedurnya itu tidak mesti wali menyampaikan. Zawaj tuka wa'angkah tuka binti hasana bimahrikadza wa'kada. Tidak seperti itu. Cukup. Laki-laki perempuan datang ke notaris. Atau pengadilan. Dibuatkan mau nikah. Telah menghadap. Kepada saya. Notaris. Alamat di sini. Dua orang. Yang saya kenal. Satu namanya ini. Dua namanya ini. Kedua belah pihak. Menyepakati. Untuk menikah. Dan hidup bersama. Berbahagia dunia dan akhirat. Pihak pertama. Akan menyerahkan. Mas Kawin sebanyak 1 miliar. Yang kedua menerima terus. Sudah dibasakan. Setuju. Setuju. Tar tangan. Sudah selesai. Tidak ada. Zawaj tuka. Itu kan seremonial. Paham tidak? Paham tidak? Nah. Sudah. Perempuan sendiri. Yang dinikah itu. Dalam bahasa harapnya apa? Akdun nikah. Apa akdun? Bahasa Indonesia nya. Kontrak. Paham tidak? Itulah. Jadi bagaimanapun. Kita ketika berurusan dengan keyakinan dan agama. Kita tidak bisa banyak berbuat. Karena itu masalahnya juga. Kebebasan pribadi seseorang dong. Betul tidak? Makanya sekali lagi. Emansipasi perempuan di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Dan apa yang kita nikmati sekarang. Kebebasan perempuan bukan jasa mereka. Tapi jasa kita sendiri. Leluh-leluh kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.